Mobil berwarna hitam dengan pelat khusus menerobos jalur busway di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Kini polisi menindak mobil berpelat khusus itu setelah videonya viral di media sosial. Padahal terdapat polisi lalu lintas saat mobil itu melintas namun tak ditindak. Pengemudi mobil kemudian mengungkap alasannya menerobos jalur busway. Polda Metro Jaya menangkap pengemudi mobil berpelat khusus tersebut. Dalam video yang beredar, tampak mobil itu berjalan di jalur busway tepat di belakang bus Transjakarta. Di bagian belakang bus terlihat pantulan cahaya berwarna biru yang diduga berasal dari lampu rotator mobil itu. Video tersebut direkam oleh pengendara lain yang melintas tepat di sebelah kiri jalur Transjakarta. Perekam video berkomentar mobil tersebut dimiliki oleh orang berduit hingga tak ditilang. Tepat di persimpangan terlihat seorang petugas polisi lalu lintas yang tengah bertugas. Sesuai prediksi perekam video, polo lantas itu sama sekali tak bertindak saat mobil tersebut melintas di hadapannya. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 16 Juni 2022, Polda Metro Jaya menangkap pengemudi mobil pada Rabu 15 Juni 2022. Sopir bus berpelat khusus itu merupakan pegawai di sebuah instansi pemerintahan. Sang sopir mengaku insiden itu terjadi pada Sabtu 11 Juni 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ia beralasan menerobos jalur busway karena hendak mengantarkan keluarganya ke rumah sakit. Hal itu disampaikan oleh Dirlantas, Polda Metro Jaya, Kombes, Sambodo, Purnomo, Yugo. Sang sopir mengaku masuk jalur bus Transjakarta agar bisa lebih cepat karena kondisi lalu lintas di daerah Ragunan, Jakarta Selatan saat itu sedang macet. Meski begitu, polisi tetap tidak membenarkan tindakan sopir mobil tersebut. Kepolisian kemudian mencabut izin penggunaan pelat nomor khusus sesuai arahan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron. Kapolda sebelumnya telah berpesan untuk menertibkan pengguna pelat nomor khusus yang terbukti melanggar lalu lintas. Sementara itu, petugas lalu lintas yang meloloskan mobil tersebut kini tengah diperiksa oleh komandan satuannya. Sambodo mengatakan polisi yang bertugas di satu lintas Polres Metro Jakarta Selatan itu sudah mendapatkan teguran atas dugaan pelanggaran yang dilakukan dan kini sedang menjalani pemeriksaan. Tuh, depan ada polisi, kalau kita orang biasa ada ditangkep ini. Tuh, pelatnya mati, pajaknya mati. Mati lewat jalur baswe. Lewat jalur baswe itu. Mantep. Demikian informasi kalian, terus saksikan kanal Youtube Tribunews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!